Halo teman-teman, semuanya kembali lagi di channel Aryanslong Gamer So, di video kali ini gue akan membahas ya guys, perbedaan Nishikawa di The Spike Mobile dan juga The Spike PC Nah, saat ini tuh gue main The Spike PC, teman-teman Nah, ini udah tampilan Nishikawa Kalau kalian bertanya-tanya, kenapa Nishikawa lo jadi Rank S, bang? Bukannya Rank S Plus Ya, sebenarnya Nishikawa yang di PC, ya, itu adalah Nishikawa yang lebih awal rilis daripada yang di Mobile guys Jadi dulu tuh Nishikawa emang rilisnya dengan Rank S Setelah di Mobile itu ada improvement, sedikit improvement tentang skill dan juga Rank dari pemain yang satu ini Dia memiliki Rank S Plus di The Spike Mobile, teman-teman Nah, kita masuk ke Player Manager Ini dia tampilan Nishikawa di The Spike PC, teman-teman Perbedaan selanjutnya kita akan lihat ya Oke, gue bakal bandingkan juga ya, bandingkan juga guys Oke, jadi kita akan bandingkan dengan Nishikawa The Spike Mobile, teman-teman Ini dia Nishikawa dengan Rank S Plus di Mobile ya tentunya Tampilannya untuk tampilannya sendiri itu berbeda, sedikit berbeda ya tampilan dari lobby-nya guys Ini dia ya, Rank S Plus, satu-satunya Rank S Plus yang ada di The Spike Mobile Jadi kita akan memainkan Nishikawa The Spike Mobile terlebih dahulu teman-teman Ya, bentar, gue loot game dulu ya guys ya, biar nggak error Ketika kita save data Oke, langsung saja guys, kita akan melawan musuh random ya Ini gue mainnya di Daily League Oke, setelah kalian lihat ya, perhatikan ya Ketika dia bergerak itu nggak ada efek petir sama sekali ya Beda sama di PC, teman-teman Nanti gue bakal lihat ini, Nishikawa The Spike PC, teman-teman Petirnya itu nggak ada cuy Hanya di gerakan-gerakan tertentu saja ada petirnya ya guys ya Kita set stabil ya Oke, set stabil akan membuat bola menjadi slow-mo ketika berada di titik paling atas ya Itu hanya terjadi pada set atau umpan dari Suhir Salah satu Rank S terbaru, The Spike Mobile Oke, nice ya, nice ya Nah, menurut gue sendiri ya Ini pendapat gue pribadi, teman-teman Kalau The Spike Mobile itu jauh lebih gampang pakenya daripada The Spike PC Entah cuma gue doang yang cupu atau gimana, teman-teman Tapi itulah yang gue rasakan ya, guys ya Sangat susah untuk nge-reach Spike Fat Matter ketika gue main Nishikawa The Spike PC, teman-teman Juga belum banyak-banyak banget ya Coba kita fokus dulu ya, agar bisa reach Spike 4 meter Oh, belum cuy, belum Ini efek gue jarang pake Nishikawa Nah, itu dia ya, 4 meter ya Menurut gue sendiri cukup mudah untuk di-reach di The Spike Mobile, teman-teman Masih bisa ditangkis cuy ya Belum sempat 4 meter ya, guys ya Coba kita serve kali ini ya, kita akan mendapatkan poin terlebih dahulu sebelum serve Oke teman-teman, kita akan melakukan serve kali ini Siap, siap Nah, itu dia cuy Ini hal yang paling gue suka di Nishikawa Mobile ya, saat melakukan serve, guys Alright, alright Mudah untuk di-reach ya Spike Fat Matter Dan tidak seperti di PC Positioning kalian tidak perlu khawatir ya, karena masih bakal masuk ya Kalaupun kalian offset sedikit offset, masih tetap bisa dipertimbangkan ya, guys ya Beda ya sama The Spike PC, cuy Offset sedikit langsung keluar ya, kalau kalian reach 4 meter Wah, 2 cm lagi, guys Oh no, satu pun lagi untuk mengakhiri match kali ini Uh, itu dia cuy Nice, nice Oke, gue bakal nge-switch ke The Spike PC Kita akan bermain menggunakan Nishikawa The Spike PC Setelah sebelumnya gue main di mobile ya Kali ini gue akan spill gameplay The Spike PC Oke, kita akan bermain Nishikawa The Spike PC, guys Tuh, kalian lihat ya Gue gerak pun efek smash petirnya sudah menyala, teman-teman Itulah hal yang keren dari Nishikawa The Spike PC Walaupun dia hanya rank S biasa, guys ya Cuma rank S biasa Tapi efeknya yang tidak biasa, teman-teman Anjas Keren, bet Anjas Keren, cuy, keren Kenapa ya, belum pass sama charge itu gue gak bisa passin ya Jarang pakai Nishikawa, guys, sabar Maklum lah ya, maklum Sumpannya Nice, touch out Gak susah kayaknya ya, gue nge-rease 4 meter ya, susah guys Tidak ada 2 blok ya Tidak ada 2 blok ya Lewat ya, lewat guys, lewat, lewat Timingnya kurang pas ya Timing yang bagus itu menjadi hal yang sangat penting Jika kita memainkan Nishikawa Ataupun saat bermain mode charge Oh, masuk, cuy Belum ya, belum keluar 4 meter, guys Kok makin jarang soalnya pakai Nishikawa ya Ini kita harus terbiasa, guys Nah, itu dia ya Akhirnya 4 meter juga, guys Hanya-anya bisa spank-pank meter juga, teman-teman Coba lagi, coba lagi, guys Ah, pendek Umpannya pendek, guys Sorry, sorry Kita ulang lagi, kita ulang lagi Gapapa, gapapa Oh, no Terlalu masakan ya Ini kan umpan yang tidak maksimal, teman-teman Dia ngapain sih, Tukishima Kamu ngapain Nah, itu dia, cuy Nice banget Tapi gue jarang banget yang 4 meter jeter Gak bisa disentuh ataupun ditangkis Tuh, gua gak bisa, guys Jujur, li Oh, oh Belum 4 meter, serve-nya Nice, eh Keren Gak apa poin lagi, guys Kita harus fokus, ya Belum, guys Nice, good blocking Gua telat sih, gak Aktifin absolute blocknya malahan, teman-teman Tidak perlu 4 meter, ya Apa itu 4 meter, aja Oh, langsung mau upset, guys Offset, dong Ini gak main bola, ya Tapi ada offsetnya, guys Gua terlalu maju, posisioningnya kurang bagus, ya Seperti yang gua bilang tadi, ya Ah, timenya, cuy Gua sebenernya ngikutin ketinggian bola, ya Makanya timenya gua agak kurang Wah, itu dia, cuy Nice banget Keren I love that I love that Tapi kalau kita lihat efek smash Atau efek petir dari The Spike Mobile Itu lebih menyalai, guys, ya Kalau gua perhatikan, teman-teman Oke, guys Jadi, sekitar dulu untuk Pembahasan kita kali ini Perbedaannya sih Kalau ada Spike PC dan juga Mobile Menurut kalian apa lagi yang berbeda, guys Kalian bisa tuliskan di kolom komentar, ya, teman-teman Dan terima kasih banyak buat-bohon-bohon Yang sudah nonton video ini Jangan lupa juga like video-nya Agar channel Adixi semakin berkembang So, akhir-akhir kata Thanks for watching And see you next video Goodbye